Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Pelatih Widodo Cahyono Putro terang-terangan beberkan penyebab arema kalah dari Persebaya Surabaya, Rabu 27 Maret 2024 Dalam laga pekan 30 Liga 1 2023 hingga 2024 itu, squad Simo Aidan menelan kekalahan 0-1 Gawang arema kebobolan di babak pertama Jan Victor menjadi aktor antagonis dengan golnya yang meruntuhkan stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar Pemain senior arema, Greg Nokolo sempat mengatakan bahwa para pemain arema tampil kurang lepas, khususnya di babak pertama Widodo pun mengakui situasi yang dialami timnya tersebut Kalau menurut saya, yang dikatakan Greg sudah kita bicarakan dengan tim pelatih, bahwa pemain kurang lepas, terlalu hati-hati bermain Ini mungkin wajar untuk pemain, karena mungkin kita wajib menang, kata Widodo Widodo berpesan, penyebab kekalahan arema dari Persebaya jangan sampai terulang lagi di laga selanjutnya Sebab, mereka masih butuh poin demi poin untuk selamat dari zona degradasi L, inilah yang nanti gak boleh pada pertandingan berikutnya Kalau kita ingin menang dan keluar dari zona degradasi, kita harus fig dari awal, imbuhnya Kita harus keluar, harus berani, jangan takut salah Ini yang nantinya kita akan terus memotivasi pemain dari awal, mulai start harus fig Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga Sampai jumpa, salam olahraga